Tiga tempat di kota Solo yakni Logigandrung kemudian juga Jalan Selamat Riyadi hingga Pura Mangkunigaran menjadi tiga tempat yang harus dipastikan aman pada saat prosesi acara resesi pernikahan antara Kaisang Pangarep dan juga Erina Sofia Gunono pada tanggal 11 Desember 2022. Panglima TNI Jendral TNI Andika Perkasa memantau secara langsung kesiapan terakhir. Lantas bagaimana evaluasinya kita akan bahas terkait dengan pengamanan di kota Solo bersama dengan Panglima TNI Jendral TNI Andika Perkasa. Pak Andika terima kasih waktu ini. Sehat ya Pak ya? Ya sehat. Pak Andika tadi kami sudah mengikuti pemantauan terakhir dari Pak Panglima ada tiga titik Logigandrung, Jalan Selamat Riyadi dan juga Pura Mangkunigaran. Kita bahas satu persatu Pak. Dari Logigandrung sendiri bagaimana kemudian skema pengamanan yang akan dilakukan? Kalau di dalam titik Logigandrung kan sudah di tangan lah. Yang kita lihat tadi adalah ring dua, ring tiga dan ring empatnya. Jadi dalam evaluasi tadi kita terusuri semuanya. Ya menyempurnakan. Kita kan sudah gelar tadi itu berdasarkan rencana yang sudah kita siapkan sejak tiga minggu lalu. Nah tetapi untuk di lapangannya kan kadang-kadang oh mungkin ada yang perlu penyesuaian. Nah tadilah kita temukan. Artinya dibagi ke dalam beberapa ring tadi juga kami sempat melihat ada HT Pak yang menjadi fokus dari Pak Andika untuk koordinasi pengamanan. Itu juga menjadi perhatian ya Pak ya? Oh iya, karena kan komando pengendalian. Komando pengendalian kan salah satunya melalui elekt komunikasi. Itu pun bukan satu lapis. Komunikasi pun ada dua lapis. Jadi satu yang saya enggak mau ngomong apa, begitu itu ada gangguan ya kita masih punya backup. Komunikasi juga menjadi hal yang sangat penting. Nah yang menarik juga Jalan Selamat Riyadi hingga Pura Mangkunigaran akan ada kirap kereta kencana Pak. Dan akan berbaur dengan masyarakat. Artinya ada pengantin dan ada Pak Presiden dan keluarga lainnya. Bagaimana kemudian pengamanan yang akan dilakukan oleh TNI? Pengamanan ya sesuai dengan perencanaan kita sejak tiga minggu lalu. Kita lihat apa eventnya. Nah sehingga itulah yang kemudian mendasari kita mendesain sebegian rupa, formasi. Nah seperti biasa ring satu itu ditangani oleh Pak Pampres. Ring dua itu oleh wilayah. Ring tiga, ring empat juga begitu. Wilayah ini gabungan juga dengan Polri. Jadi itu semua sebetulnya lebih ke SOP yang memang selalu kita lakukan. Artinya Pas Pampres nanti akan mengawal jalannya kirap kereta kencana ya Pak? Oh iya, itu pasti. Karena Pas Pampres kan bertanggung jawab terhadap ring satu. Jadi itu kan mandat undang-undang. Undang-undang 34 tahun 2004 tentang TNI. Tadi sebenarnya yang paling menarik itu banyak banget barisan TNI Pak. Itu kayak barikade. Itu sebenarnya pengamanannya seperti apa? Apakah kemudian nanti masyarakat juga dapat dekat sekali dengan kirap kereta atau bagaimana? Sangat bisa. Jadi itu kan kelihatan banyak karena nggak ada orang lain. Begitu hari-hari kan kita juga akan berbaur dengan masyarakat. Jadi mungkin itu tidak akan kelihatan. Nah, masyarakat sampai sejauh mana selama tertib menurut saya tidak ada yang membatasi lah ya. Kita berharap kalau semuanya tertib, masih bisa melihat dari dekat sekali. Jadi karena memang mereka harus punya kesempatan juga untuk melihat kedua mempelai. Akan menjadi pesta rakyat sekaligus juga pesta budaya ya Pak ya. Nah, terakhir titik yang juga penting adalah Puromang Kunegaran. Ada ribuan tamu undangan yang akan hadir. Pengamannya sudah seperti apa Pak? Sama. Jadi ada ring 1, ring 2, ring 3, ring 4. Karena eventnya kan di sini. Tetapi juga yang menjadi pusat aktivitas dari mereka-mereka yang hadir maupun masyarakat yang ingin melihatkan juga cukup melebar. Tidak saja terpusat di dalam Puromang Kunegaranya. Nah, itulah kenapa kita selalu memiliki SOP. Ada ring 1 yang ditangani oleh Paswampres. Ring 2, ring 3, ring 4 itu ditangani oleh wilayah dalam hal ini Kodam yang dibantu dengan Polri. Artinya di setiap venue ada ring 1 hingga ring 4. Nah, yang menarik adalah eskalasi keamanan sedang meningkat Pak setelah terjadinya, katakanlah bom gitu di Bandung. Apakah kemudian ini juga akan ada peningkatan pengamanan dari TNI pada saat acara berlangsung? Atau memang sebenarnya semuanya sudah siap 100%? Ini kita rencanakan sejak 3 minggu lalu. Beneran ini Mas. Jadi nggak ada yang berubah sejak adanya insiden kemarin. Karena memang dari awal SOP kami yang memastikan semuanya bisa ada di tangan, kontrol itu dalam hal pengamanan ya. Nah, sehingga dari awal memang inilah desain kami. Kemudian dengan adanya insiden kemarin, sama sekali nggak ada yang berubah. Kalaupun tadi ada sedikit penyesuaian di lapangan, karena memang dari rencana awal di situ seharusnya ada. Tapi ternyata orang yang ada itu agak kurang. Nah, itu yang harus kita tambahkan. Artinya walaupun eskalasi keamanan dapat dikatakan meningkat, tetapi Panglima TNI menegaskan bahwa acara persepsi akan berjalan dengan aman ya Pak? Iya, kita berharap, kita berusaha. Kita berusaha. Terima kasih banyak Panglima TNI, Jenderal TNI, Andika Perkasa. Sehat-sehat selalu Bapak. Kembali bertugas, selamat. Demikian saudara perjalanan kami dengan Panglima TNI, Jenderal TNI, Andika Perkasa. Saya Diponro Bagian dan juga Juru Kamerawan, Diansen Saragi, melaporkan dari Solo, Jawa Tengah.